Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nuna Dila Dalam acara Salam Pramuka Terima kasih 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 Dan nanti bisa ditembangkan di daerah ya kalau misalkan ikutan SBH disana ada bisa mengajarkan ke temen-temennya lagi apa yang ada pengalaman yang paling menarik di kegiatan ada di sini banyak teman dari bergabung dari bergabung saring baur berbaur baik kalau susahnya di antaranya kita tenang bersahabat dengan bersama adik-adik yang seungguran dan juga seluruh Indonesia baik itu saja dari kami dan di sini sedang mengadakan kerja bakti di Kelurahan Siwaringin RT12 RT5 semoga bermanfaat untuk warga di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka selamat siang saya Lung Nadila dari titik kamuka saat ini saya sedang bersama dengan Kak Dodi dari Andalan Kuatcap Kabugor dan saya Ibu Yanni dari KWT Zaitun Kelurahan Menteng baik kak bisa dijelaskan dari Kak Dodi mungkin ya untuk Kak Dodi titik kumpul di pos yang di Kelurahan Menteng ini kegiatan itu ada apa saja dan seperti yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam pramuka perkenalkan bersih-bersih dan pengecatan dan RW 3 sama pengecatan lanjut ke kegiatan bersih-bersih tolokan dan bersih-bersih sekutaran KWT di RW 15 itu saja kak yang kami sampaikan baik saya mau menanyakan kepada biasa untuk saat ini kegiatan yang dilakukan itu apa saja ya kegiatan kita seperti biasa ya seminggu sekali kita ada kumpul-kumpul untuk menanam sayuran tanaman herbal juga ada pun hasil dari sayuran itu kita bagi-bagikan ke keluarga sekitar kalau ada yang membutuhkan itu untuk tanaman herbal juga sama kalau ada yang membutuhkan obat-obatan datang saja ke sini dengan senang hati kita menerima ada pun bibit-hibitnya kita dapat dari pemberian-pemberian saja dari dinas pertanian sama kantor sama pupuknya juga itu sekian wawancara diputan hari ini saya ingin wadilah salam hai saya Dila dari TV Kamuka salam salam saat ini saya sedang berada di posyandu Wijaya Pusuma RW 15 Turan Menteng dalam kegiatan sub camp pertinasan Saka Bakti Musada 2023 saat ini ada kak perkenalkan nama saya Angdu Ciamulana dari kuartir daerah Nusa Tenggara Barat Kak saat ini sedang kegiatan apa bisa dijelaskan disini sedang ada pencabutan rumput terus itu nanti ada kerida untuk membuat obat disini kerida untuk bina obat ada lagi niatnya sih mau ditanam akan tetapi disini masih kering tanahnya belum basah bagaimana perasaan kakak bisa tiba di kota Bogu dan kegiatan pertinasan saya sih merasa bangga yang di lain-lain mungkin di luar daerah atau seperti Papua seperti Bali yang gak bisa ikut mungkin ada kendala lain saya selaku dari perwakilan dari Nusa Tenggara Barat turut bangga mau bisa mengikuti pertinas SBH yang ke-6 dari 2023 ini karena banyak pengalaman yang bisa saya dapati seperti saat ini baik ya terima kasih atas waktunya jangan lupa juga saksikan TV Pramuka ya terima kasih demikian laporan langsung saya dari lokasi kegiatan pertinas SBH 2023 ini nantikan update kegiatan selanjutnya hanya di TV Pramuka Selamat Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Serdi Sosiana biasa dipengaruhi dari Kontinan Lampung dan saya saya lagi Mustafa dari Kontinan Lampung jadi tadi kita sudah melakukan embaksi sosial di Kosyandu RW8 itu kita melakukan kegiatan seperti membantu renovasi Kosyandu tersebut kita ngecat terus bersih-bersih juga Kak dan sebagainya kita nyatu juga mengecar itu lantai harapannya untuk kegiatannya semoga kita ini tetap dilanjutkan karena memang bermanfaat bagi kita bisa membantu masyarakat dan lingkungan sekitarnya terus lebih kompak lagi buat kita semua selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Ini adalah kegiatan pertinan Sakabati Insade 2023 yang dilakukan selama 3 hari di Bogot Dari tanggal 19 September sampai 21 September 2023 yang terbagi dalam 3 titik kelurahan Yaitu kelurahan Menteng, kelurahan Ciwaringin, dan juga kelurahan Situ Gede Kegiatan yang dilakukan peserta yaitu kegiatan bakti fisik dan non-fisik Ada pun kegiatan fisik yaitu pembercaman CK, pengecatan percambu, dan juga penanaman tumbuhan Lalu untuk kegiatan non-fisiknya yaitu ada edukasi dari KWT atau komunitas wanita tani mengenai jamu Dan juga ada penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan peserta pertinan di sekolah-sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Salam Pramuka! Baik, perkenalkan saya Kak Adil Rahman, selaku penanggung jawab di Kelurahan Situ Gede Alhamdulillah kegiatan pertinas SBH tahun 2023 yang mana kita ketahui bahwa Kota Bukor menjadi tuan rumah Saat Camp ada 3 lokasi yaitu di Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Menteng, dan Kelurahan Situ Gede Nah kita ketahui bahwa 3 hari di Kelurahan Situ Gede, para peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia melakukan kegiatan ada giat bakti fisik dan non fisik Nah salah satu kegiatan bakti fisik yang dilakukan di Kelurahan Situ Gede yaitu tempatnya kita berada di Pos Yandu Mawar Merah di RW7 Nah dimana kita ketahui kurang lebih 3 hari dan ini hari terakhir yang kita lihat ya Alhamdulillah ada sedikit perbaikan yang dilakukan oleh anak-anak peserta pertinan Di tengah kita sudah hadir perwakilan atau ketua kader dengan ibu siapa ibu? Ibu Kitin Suhati Ibu Kitin Suhati selaku ketua kader pos Yandu RW7 Nah baik ibu disini kan anak-anak sudah melakukan kegiatan selama 3 hari Nah menurut ibu bagaimana pesanan-pesanan ibu selaku kader, perasaan ibu seperti apa setelah pos Yandu ibu disini di RW7 ini diperbaiki atau dirafikan Nah bagaimana perasaan ibu? Silahkan ibu sampaikan Teman-teman saya ucapkan Alhamdulillah wasyukurillah Saya mewakili teman-teman kader semua khususnya di pos Yandu RW7 Saya sendiri dan kami mungkin dari kader yang merasa senang atas kehadiran adik-adik semua dalam rangka pramuka ini apa ya? Ya kegiatan pramuka Kegiatan pramuka membantu di pos Yandu kami Mudah-mudahan dengan segala apa upaya yang telah diberikan kepada kami ini untuk memperbaiki pos Yandu Berguna untuk masyarakat sekitar sini khususnya di RW07 Dan mudah-mudahan saya doakan juga kepada dari semua menjadi anak-anak yang sukses Sekian Terima kasih cukup Baik, kakak semua tadi sudah disampaikan oleh ibu Ujibin Laku kedua kader pos Yandu di RW7 Perasaan sangat senang sekali mewakili para kader Dimana pos Yandu ini sebelumnya memang sudah bagus Tetapi agak sedikit mungkin tidak terawat sedikit ya Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi Menjadi motivasi, jadi ibu Ujibu kader Rajin membersihkan Karena kalau bersih ya pasti akan nyaman nanti masyarakat juga yang hadir ke sini Dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat masyarakat Untuk membawa balitanya untuk ke pos Yandu Mudah-mudahan kita doakan sama Sekali lagi terima kasih Buat peserta pertinitas BH Kalian sudah mengabdikan Jadi kalian mengakuan kegiatan bakti masyarakat Dan apa yang kalian lakukan hari ini Selama 3 hari dan bahkan seminggu Di Sibubur kalian bisa bawa ke daerah masing-masing Karena ini ada dari berbagai daerah Dari MPB, dari Sumatera, Sulawesi Semua ada di kota Bogor Yang mewakili daerah-daerah yang lainnya Itu saja Terima kasih kepada semua pihak Untuk kewilayahan, kelurahan, kegiatan, parura Dan untuk lainnya Bisa dan warga Di Sibubur Gede yang sudah mencukup kegiatan Bakti masyarakat selama 3 hari di Kelurahan Sibubur Gede Itu saja Mudah-mudahan ke depannya ada kegiatan-kegiatan lain Yang bisa saling kerjasama dengan warga masyarakat Khususnya di kota Bogor Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian selamat menikmati selamat menikmati yang telah mengikuti perkembangan Bakti Saka Busada tingkat kasional tahun 2023 ini dengan antusias dan sungguh-sungguh selamat jalan semoga selamat sampai tiba kembali ke rumah nasib-nasib akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah perkembangan Bakti Saka Busada tahun 2023 secara resmi saya nyatakan itu selamat menikmati kegiatan yang menarik kegiatan yang konkrit bagaimana melihat hidup sehat dan budaya sehat menjadi masyarakat yang sehat dan kemas dengan kegiatan pertinan yang sangat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik hari ini adalah malam terakhir untuk kalian peserta pertinan SPA tahun 2023 dan disini ada jualan satu dari Jawa Barat tentang lomba membuat poster nah apa kesan-pesan hati dalam kegiatan pertinan 2023 ini apa yang artinya berkenalkan terlebih dahulu kami cari pentingnya itu Barat untuk pesan dan kesannya lebih dahulu dari saya mungkin ke depannya untuk berserta lomba bisa disiapkan lagi fasilitasnya dengan baik kesannya seru banget disini kita juga bisa lebih mengenal rabien dan kita juga bisa lebih mempelajari tentang rabien dan juga bisa mengedukasikan masyarakat sekitar sebenarnya saya jadi kita dari konti Jawa Barat jadi pesannya disini beneran seru banget kita bisa mengenali teman-teman dari semua daerah di Indonesia dan untuk pesan-pesan itu semoga penelitian itu bisa diperhatikan untuk kegiatannya karena ada kegiatan ada satu kegiatan yang kita bisa ikuti karena tidak ada bisa disertakan ada satu lagi baik mungkin kesan dari pesan dari saya untuk pesannya sendiri seperti yang sudah disebutkan teman-teman saya yaitu yaitu fasilitas dari padidnya untuk menerima ini jadi kita harus memperkiapkannya sendiri yang awalnya dijadikan fasilitas dan untuk kesannya sendiri saya sangat senang mengikuti obat ini karena saya bisa menunjukkan bagaimana cara penampanan pada penginggitan radius kepada masyarakat dengan cara yang menarik yaitu melalui media visual postan seperti itu baik terima kasih semoga sampai sukses ya di kemudian hari baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman tv pramuka cukup sampai disini salam pramuka hari ini saya nuna dila pamit undur diri salam pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati